selamat bergabung kembali sahabat dewi channel di kesempatan ini saya akan membahas tentang permasalahan yang mungkin banyak yang dialami oleh teman-teman pemilik motor injeksi ya ada namanya di Bobbit teman sukupi ya dimana kadang-kadang motor teman-teman itu terasa tarikannya ngempos dan juga bahan bakarnya kok menjadi boros ini juga yang dikeluhkan oleh teman saya yang punya motor sukupi ini bahwa tarikan motornya itu terasa kurang maksimal apalagi di area tanyakan kemudian bahan bakar atau konsumsi bahan bakar itu menjadi jauh lebih boros daripada awal-awalnya hal ini bisa disebabkan oleh satu hal yang paling sering ada paling dominan mempengaruhi penyebab performa motor menjadi kurang maksimal dan juga motor menjadi boros bahan bakar walaupun teman-teman itu motor injeksi sekalipun ya Nah hal itu adalah tekanan pulpam yang lemah sekarang mungkin teman-teman bertanya tekanan pulpam yang lemah itu menyebabkan seperotan bahan bakar itu menjadi kurang kurang maksimal kenapa seperotan bahan bakar yang kurang maksimal justru menyebabkan motor teman-teman menjadi boros bahan bakar seharusnya kan seperotan bahan bakar yang sedikit motor teman-teman menjadi irit tetapi kenapa menjadi lebih boros Mari saya logikakan buat teman-teman semua ya Nah seperti pada motor ini itu tekanan pulpam itu tidak lebih dari paling-paling dia menyentuh ke arah dua lap sekitar 25-28 ya harusnya kan sampai 40 peti jadi hal ini akan menyebabkan tenaga pembakaran pada motor teman-teman itu cenderung dia akan menjadi terlalu miskin terus efeknya apa yang pertama adalah mesin menjadi overhead atau cepat-cepat panas Nah tadi teman-teman saya juga bertanya kenapa motornya dibawah kok timbul seperti ada bau-bau sangit ya bau itu bisa timbul karena terjadi remesan oli di area nih seal tutup kopnya ini ya kemudian yang kedua selain akan menyebabkan mesin menjadi overhead tentunya tenaga mesin menjadi kurang maksimal oleh oleh hal yang tadi ya karena cenderung kita akan memutar grip gas itu menjadi lebih lebih banyak untuk membuka kuennya dengan pembukaan kuen yang banyak ini akan menyebabkan udara yang pada turtle body ini itu akan mengalir lebih banyak nah lebih banyak sebenarnya tujuannya tujuan kita adalah untuk menutupi atau membuat campuran menjadi lebih lebih gemuk ya dalam memberikan asupan bahan bakar yang lebih tetapi karena adanya permasalahan di bagian pulpam itu menyebabkan tetap saja bukaan gas tersebut tidak akan menyebabkan campuran menjadi maksimal seperti itu tetap dia menjadi campurnya tetap menjadi kekurangan bahan bakar seperti itu nah inilah yang menyebabkan motornya ngempos ditanyakan dan juga menyebabkan konsumsi bahan bakar itu menjadi menjadi lebih lebih boros ya nah bagaimana solusinya solusinya adalah teman-teman harus mengganti rotak pada pompa injeksi ini jadi untuk mengembalikan tekanan pulpam menjadi standarnya itu 40 PSI seperti itu jadi itulah yang menyebabkan kenapa motor teman-teman atau motor tipe injeksi itu menjadi terasa ngempos dan juga tarikan menjadi menjadi kurang apalagi teman-teman memerlukan power-power yang lebih seperti ditanyakan seperti itu nah itulah sedikit video yang ingin saya bagi buat teman-teman ya di kesempatan ini semoga teman-teman yang memiliki permasalahan-permasalahan yang sama di motor injeksi teman-teman dapat video ini sedikit memberikan memberikan bayangan tetapi ingat bahwa permasalahan pada sebuah sepeda motor tidak melulu berada di pad yang sama pad yang sama bisa juga disebabkan oleh pad-pad yang lain jadi jika ini sudah normal bisa jadi ada permasalahan yang lain tetapi sebaiknya bagian ini yang yang terlebih dulu untuk teman-teman cek ya untuk kondisi tekanan pulpam karena itu sangat-sangat mau pengaruhi performa sebuah motor injeksi seperti itu oke salam IB Channel